Bupati Sintang, Yorot Winarno, melaunching unit pengolahan dan pemasaran bokar atau bahan olahan karet yang dilaksanakan di halaman Desa Sukajaya, Kecamatan Tempunak pada hari Jumat pagi 4 September 2020. Turut hadir pada acara ini, asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Justinus Jukardi, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Elisa Gultong, Forkopim, Cam, Kecamatan Tempunak, serta tamu undangan lainnya, rekan-rekan asosiasi karet Indonesia. Bupati Sintang dalam sambutannya mengatakan, karet merupakan komoditas unggulan kita di Kabupaten Sintang. Beliau juga menceritakan ketika dia menjadi wakil bupati pada tahun 2005, tagline dari program yaitu Jakarta Selatan, Jalan, Karet Tanaman Pangan, Sekolah, dan Kesehatan. Sejak saat itu sudah didorong masyarakat melalui kelompok tani untuk menanam karet unggul, hingga sampai hari ini sudah terdata sebanyak 91.000 hektare karet unggul yang sudah tertanam. Tapi ada juga karet alam, ada yang menanam dari bibit lebau namanya. Ada juga karet-karet tua yang ada di PTP 13 Jetak. Bupati juga mengatakan, yang menjadi masalah kita saat ini adalah untuk penetapan jarga TBS-nya pemerintah tidak terjun langsung untuk mengatur harga penjualan karet dan sahang, berbeda dengan sawit, sebab pemerintah ikut campur tangan tentang penetapan harga TBS-nya. Saat ini pemerintah cukup prihatin dengan harga karet yang turun naik, membuat kita berpikir dari pemerintah kebupaten untuk menyiapkan dana sekitar 2 miliar untuk menampung jaga-jaga kalau ada petani yang tidak mampu menampung. Tapi pada saat ini sudah lumayan harganya sudah agak naik. Paling tidak ukuran harga per kilo saat ini sama dengan harga beras atau gula per kilo. Bupati juga mengatakan, sekarang ini kita berpikir bagaimana mengatasinya. Tentu ini mengacu kepada kualitas barang atau rantai suplainya, agar tidak terjerat dengan karpel atau toke pengepul, jangan sampai mematok harga. Niat dari UPBB ini adalah untuk mempertemukan antara karet kelompok tani yang berkualitas dengan beberapa calon pembeli, kemudian dilelangkan untuk harga tinggi. Maka terjualah, namun dengan mutu dan kualitas yang bagus sehingga harga jual juga tinggi. Bupati juga mengatakan, idealnya rata-rata setiap hamparan 100 hektare karet, paling tidak harus ada satu UPBB-nya. Mungkin disintang ini yang pertama, patut kita hargai ide dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Elisa Gultom ini. Kita dirikan satu dulu dengan harapan bisa kita kembangkan dari kelompok tani yang lain. Sejak saat itu hingga hari ini, terdata oleh ikut campur tangar untuk penetapan harga TBS-nya. Karet dan saham ini, pemerintah tidak intervensi langsung penetapan harga. Namun pemerintah juga turut prihatin dengan harga karet yang turun naik. Kalau hari ini agak senyum sedikit barang geliah, di tingkat petani 7 ribuan hari ini berapa? Berapa? 8 ribu, 7 ribu. Tapi pernah 3.500. Di Melawi pernah 2 ribu. Karena waktu awal-awal corona, tidak ada yang nampu. Jadi kami di pemerintah kabupaten menyiapkan dana 2 miliaran. Itu jaga-jaga kalau ada petani disintang, karena tidak ditampung biar pemerintah yang beli. Waktu itu. Tapi alhamdulillah hari ini sudah gana sedikit ya. Belum seperti dulu sampai 20 ribu. Kalau petani ini dapat 1 kilo kulat sama dengan 1 kilo beras sudah bahagia lah. Beras sekarang kan 11 ribu ya. 11 ribu, 12 ribu. Kalau harga segitu itu bisa lah. Tim Liputan Sintang TV melaporkan. Sijawatan di lingkungan kecamatan Tempunak.